RUMAH BARU WILK Aku sudah bekerja keras hingga tubuhku sakit. Sebaiknya aku tidur sekarang saja. Siapa itu? Oh, maaf mengganggu di jam seperti ini, Wil. Nyonya pemilik rumah, ada apa? Apa aku lupa membayar sewa? Ya, itu juga hal lainnya. Taukah kau, Wil? Saat ini harga barang-barang naik. Harga sewa di sekitar sini juga naik. Karena itu aku akan menaikkan sedikit lagi. Itu sedikit memperatkan karena gajiku tidak naik. Berapa banyak harga yang akan kau naikkan? Tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau seribu dolar? Apa? Seribu dolar? Aku sudah berusaha baik. Yang lainnya dua kali lipat. Nenek, seribu dolar terlalu mahal bagiku. Hah, begini. Semuanya itu aku gabung dengan kesalahan yang pernah kau buat, Wil. Tapi aku tidak akan mampu bayar dengan gajiku. Hah? Cari tempat kalau kau tidak mampu bayar di sini. Hah, Nenek pemilik rumah. Tunggu, Nenek. Tunggu. Tunggu. Tunggu, 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 Tunggu. Bagaimana aku mendapatkannya? Bukankah lebih baik jika kau pilih ke tempat lain? Kurasa kau akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih murah. Tapi rumahku penuh dengan kenangan tak terlupakan. Tenangan, bagaimana kau akan hidup jika harus membayar sewa yang mahal seperti itu? Apa aku benar-benar harus pindah, ya? Selamat datang di kantor Maklar Bakery. Kami menyediakan berbagai macam rumah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Rumah seperti apa yang kau cari? Rumah yang murah dan bagus. Akan lebih baik jika ada kolom renang dari tempat memanggang di depan. Tuhan, kau meminta terlalu banyak. Pilihannya adalah murah atau bagus. Pilih salah satu. B-benarkah? Akan tetapi, tidak ada yang tidak kami punya di kantor Maklar Bakery ini. Tuhan, aku punya satu rumah murah dan bagus untukmu. Wow! Tada! Ini dia. Wow! Aku pikir kau bilang murah dan bagus. Ya, memang. Kamar mandi berjarak 200 meter dari tempat tidur. Sedikit tidak nyaman, tapi ini rumah yang murah dan kecil. Seperti yang kau minta. Kecil, aku ingin rumah yang murah dan bagus, bukan yang sempit. Bukan ini yang ku inginkan. Tolong tunjukkan padaku rumah yang lain. Rumah yang akan kutunjukkan padamu rumah yang murah dan bagus, tapi punya satu kekurangan. Apa itu? Jaraknya. Sedikit jauh dari kota. Itu bukan masalah. Aku bisa berangkat kerja lebih awal. Tuhan Will? Kita hampir sampai. Benarkah? Ya, sebentar lagi kita akan sampai dalam waktu 4 jam. 4 jam? Kita sudah lakukan perjalanan selama 4 jam dan kita bahkan belum sampai setengah jalan. Belum sampai setengah jalan? Harusnya kau bilang ini sudah setengah jalan. Hidup akan terasa keras bagimu jika kau sangat pesimis. Ini bukan sedikit jauh lagi. Tunjukkan padaku rumah yang lain. Sebaiknya kali ini kau tunjukkan yang bagus, ya? Tentu saja. Aku yakin kau akan menyukai rumah ini. Ini dia. Ini dekat dengan kota dan murah. Bukankah itu bagus? Wow, ini bagus. Ayo kita masuk dan melihatnya. Wow, ini keren sekali. Aku akan mengangkat telpon sementara kau melihat-lihat rumahnya. Ini bersih dengan ruangan yang besar. Ini sempurna. Ini yang aku mau. Permisi. Apa kau kemari untuk melihat rumah? Iya, apa Anda pemilik rumahnya? Rumah ini bagus sekali. Benarkah? Silahkan lihat-lihat, ya? Tunggu sebentar. Halo? Tuan Wilk, aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ada satu masalah dengan rumahnya. Masalah? Aku rasa ini sempurna. Bahkan pemilik rumahnya bersikap baik. Kau sudah bertemu dengannya? Apa? Sebenarnya itu rumah kosong. Beberapa orang mengatakan kalau itu berhantu. Hah? Wah! Ada banyak sekali rumah di kota roti. Tapi tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Jangan bersedih, Tuan Wilk. Berpikir positif dan berusaha keras. Aku yakin kita... Berpikir positif? Bagaimana bisa aku berpikir positif? Kau bilang semua akan baik-baik saja. Tapi kesul tunjukkan rumah yang aneh pada aku. Sebenarnya masih ada satu rumah yang tersisa, tapi... Benarkah? Tapi bentuk interior rumahnya sedikit aneh. Aku bisa tunjukkan padamu jika kau mau. Sudah sampai. Ayo kita masuk dan lihat. Maafkan aku, biaya sewa di tempat ini sangat mahal. Jadi aku bisa menunjukkan rumah ini saja padamu. Rumah ini jelek ya? Sebaiknya kita pergi ke tempat lain. Ini dia! Ini rumah yang aku cari selama ini. Aku belum pernah melihat rumah sejaman ini. Lihat setelah bangun, aku bisa mencuci muka di tempat tidur. Lalu aku akan masak makan siangku di sini. Lalu makan dan cuci piring. Lalu pergi ke kamar mandi. Lalu tidur. Semuanya, aku bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Berapa biaya semuanya? Ini, ini 500 dolar per bulan. 500 dolar? Wah, akhirnya. Ayo kita lakukan tangan kontrak sekarang juga. Aku merasa sangat puas setelah berusaha keras. Aku merasa sangat beruntung bisa menemukan rumah ini. Halo rumah baruku, nama aku adalah Will. Senang bertemu denganmu. Rambut Berit Rontok Selesai. Bagaimana menurutmu? Entahlah. Apa? Ini payah. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke tempat ini. Krim kocok, blueberry, gula tabur di atas strawberry. Semua sudah pernah. Coba perhatikan. Baca apa yang mereka katakan tentang tempat ini. Membosankan. Sudah waktunya kau mencari tempat yang bergaya trendy. Berikutnya, apakah tempat cukur Brad sudah membosankan? Warga Bradtown mengatakan kalau mereka sudah merasa bosan. Ini berita penting. Bagaimana pendapatmu? Tempat cukur Brad tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Mopin muda itu benar-benar berani. Halo. Gimana aku? Sepertinya aku salah masuk. Ternyata salah alamat. Aku hampir merusak rambutku. Kenapa ini terjadi? Apa gaya rambutku benar-benar sudah kuno? Pak, minum teh dulu. Kau harus berusaha untuk santai. Kau terlihat tidak sehat. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke sini. Sudah tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Aku hampir merusak rambutku. Tidak bisa. Aku masih seorang yang keren. Lalu apa masalahnya? Masalahnya? Tidak mungkin. Apa? Ada apa? Ada yang salah denganmu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Tukang cukur gundul itu. Kenapa tukang cukur bisa kehilangan rambut seperti ini? Rambut merontok karena tekanan memang biasa. Orang yang malang itu pasti karena berita. Tunggu dulu. Aku tidak tertekan. Oh, benar. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang bisa memperbaikimu. Bagaimana ini bisa membantu? Aku menanam benih untukmu. Sedikit pupuk di atas. Baunya harum. Tanaman apa itu? Kemangi. Kemangi cepat tumbuh. Jadi sebentar saja kepalamu akan penuh dengan dedaunan yang lezat. Tidak. Aku roti. Aku bukan kebun rempah. Layak dicoba. Ah. Kau tahu, Pak. Kau dengar pijatan lembut bisa membuat rambut tumbuh kembali. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Mari kita lihat apa akan berhasil. Aku tahu. Tahu apa? Tepung dan telur mungkin trik yang tepat untuk menumbuhkan rambutmu. Tunggu dulu. Aku tidak segundul itu. Baiklah. Mungkin aku memang agak gundul. Dingin. Di pagi hari semua masalahku akan selesai. Hari yang baru. Tempat gundul itu pasti sudah hilang. Ini tidak menyelesaikan masalah. Malah kelihatan aneh seperti monster. Halo. Pak, kau terlambat datang. Para pelanggan sudah menunggumu. Aku sudah satu jam menunggu. Ya. Di mana tukang cukurnya? Apa? Pelanggan? Baik. Aku segera ke sana. Keadaanku seperti ini. Aku benar-benar terambat. Satu baris anak-anak jangan berlarian. Topikku juga tidak boleh lepas. Harganya terlalu mahal. Anak-anak jangan berlarian. Anak-anak jangan berlarian. Syukurlah topikku tidak lepas. Sekarang aku sudah dekat. Entah apa yang membuat Pak Bred terlambat. Pak Bred, Pak Bred katakan sesuatu. Apa yang terjadi? Syukurlah apa itu? Ada apa dengan rambutnya? Bukannya itu tukang cukur? Kulit itu berlebihan. Suruh roti menakutkan itu pergi. Tidak apa, Pak. Jangan tidak sopan. Memang ada roti yang terlihat menyerangkan. Pak, tunggu. Sepertinya di bawahnya botak. Jika rambutku ditata di sini, apakah aku akan gundul juga? Mau menyeramkan? Cukup. Habislah riwayatku sekarang. Pak, menangis akan menambah buruk. Semua ini salahmu. Kau membuat pintu dan topiku lepas lagi dari kepala kau. Tenang saja. Tidak seburuk itu. Dan aku yakin kau pasti bisa membuatnya terlihat keren. Tidak seburuk itu? Kulitku semuanya berantakan. Apa yang harus kulakukan? Membuatnya jadi bagaimana? Seperti ini aku tamat. Luar biasa. Aku tahu dia memang jenis. Pak, kurasa gaya ini yang sedang kau cari. Ini baru, keren dan modern juga. Apa? Malah terlihat bagus, Kak? Ya, semua pasti akan menganggapnya keren. Benarkah? Benarkah? Wow, rambut itu keren bukan? Benar-benar luar biasa. Pabret itu benar-benar hebat. Gayanya itu luar biasa. Wow, luar biasa. Itu gaya baru ya. Aku harus menata rambut di sini. Aku dulu. Wow, kau terlihat lebih baik setiap hari, Pak. Mengubah permainan lagi, Pak. Apapun yang dia punya, aku mau itu juga. Benar-benar berkelas. Pak, Pratt, tolong katakan apa nama gaya yang baru ini. Beritahu kami rahasianya. Kami juga ingin terlihat keren. Kabar di jalan, mengatakan? Ya, tempat paling terkenal di kota, tempat cukur Pratt. Oh, halo. Gayamu yang baru benar-benar meledak dan menjadikan pembunan. Aku juga mau menjanji. Aku juga mau geliranmu. Tolong tata rambutku. Iya, aku. Aku yang tak mau, Pak Pratt. Aku mau. Ya ampun. Apa yang kau lakukan? Itu tidak baik. Tidak baik. Benar-benar barang murahan yang kugunakan. Hari ini hari pernikahanku. Aku ingin semua dilakukan dengan benar. Apa itu berlebihan? Ini yang aku minta. Sedikit kastar terbaik dihias dengan yoghurt Perancis organik yang banyak. Dan buah-buahan paling langka yang terbaik yang bahkan sedang tidak musim. Coklat Belgia hasil ukiran tangan, stroberi raksasa, dihiasi dengan parutan emas sungguhan. Itu tidak berlebihan, kan? Dan jangan lupa, aku juga layak dapat sedikit minyak travel. Hari ini hari terbesar bagiku. Jadi lakukan, Pak Pratt. Hei, kau. Oh, iya. Aku perlu pijat. Aku bekerja seharian datanganku sakit. Baik. Hanya itu kemampuanmu. Lakukan lebih keras. Baik, yang mulia. Tidak sekeras itu. Aku ini putri. Berani sekali kau. Aku benar-benar minta maaf. Kau, Choco. Iya. Penggorokanku sakit. Bisa ambilkan aku minum? Tidak enak. Kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak. Aku mau minum jus. Minuman yang enak. Katanya tempat cukur terbaik di Bakery Town. Pelayanannya mengerikan. Begini baru benar. Kali ini kau beruntung, Pak Tua. Lain kali akanku adukkan pada ibu kau. Kalian akan dijebloskan ke penjara, Brad. Tidak perlu, Bu. Dia sudah pergi. Hei, kau tidak apa-apa, Pak. Benar-benar kurang ajar putri itu. Aku rasa aku sudah tidak punya tenaga lagi. Ayo kita tutup tokonya. Maaf, tapi kami mau tutup. Tapi aku mohon, aku perlu bantuan. Hari ini pernikahan mater kekasihku. Aku harus cantik. Pernikahan mantan kekasih. Iya. Iya, sekarang dia menikah dengan seorang putri. Dulu adalah milikku. Begini, bertahun-tahun yang lalu, aku dan dia adalah pasangannya saat kuliah dulu. Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Stana Sugar. Dia janji akan bersama. Aku mendukungnya. Memastikan dia dirawat. Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya. Terutama putri. Dan kami putri. Aku kurang ajar. Teganya dia berbuat seperti itu. Kita harus merias garis ini sekarang juga. Ya, benar. Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga. Aku terlalu lelah. Apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya, aku akan lembur setiap malam sampai akhir bulan. Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan. Aku juga akan bekerja di akhir pekerja. Sungguh, kita harus bekerja. Ya. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Aku harus terlihat seperti apa? Buat aku terlihat seperti seorang putih. Hiasan buah tinggi di atas kue keju. Tidak, itu tidak benar. Aku mohon, Pak. Aku perlu 10 kali lebih cantik darinya. Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku. Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan. Nah, ambilkan aku bahan-bahan mahal itu. Baik. Bagaimana? Terlihat bagus. Aku tidak mau meminta. Tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat. Ya, aku tahu. Aku bisa mengatasinya. Mangga dan anggur tentu. Dan mereng. Ya, bagus sekali. Aku lebih cantik dari putri. Bagus sekali. Aku benar-benar lebih cantik darinya. Aku tidak sabar ingin menunjukkan pada penampilan baruku. Aku tahu dia pasti ada. Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja. Kecantikan memang terasa berat. Bodohnya aku mengira bisa terlihat seperti seorang putri. Aku hanya ingin membalas mantanku. Jangan menyerah dulu. Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri. Aku bisa memperbaikannya. Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik. Baik, terima kasih. Baik, waktunya pulai. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku merasa seperti orang baru. Iya, dan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu benar-benar cocok untukmu. Kau harus berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan pernikahan. Terima kasih. Semoga berhasil. Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru. Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu. Terima kasih banyak. Daaah. Kita semua berkumpul di sini. Rambut konyol ini berat sekali. Kurasa putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik ya? Iya, benar. Benda itu bisa memicu kebakaran. Iya, bisa menyebelaskan kalian ke penjaraan. Dan sekarang kita bertukar cincin. Oh, ya ampun. Sampai itu. Ada apa ini? Oh, cantik sekali. Dia lebih cantik daripada putri. Shh, diam. Siapa itu? Selamat ya. Dia memang sempurna untukmu. Tunggu. Apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih? Apa itu berarti sekarang kau lajang? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Hei, aku juga mau. Tidak, aku juga. Boleh. Berikan nomor teleponmu, ya? Apakah aku ada dalam Facebook? Boleh aku memintamu menjadi temanku? Aku punya pencintai yang cantik. Aku lebih istimewa. Dia sangat cantik. Ayolah, Nona. Berapa nomor belum? Ini hal itu. Aku tetap bisa menjebloskanmu ke penjaraan. Boleh aku minta nomor teleponmu? Tidak. Tolong, maafkan adikmu yang mulia. Berapa? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Ayolah. regulated tokan pert衡-n lidt yang paling perkara. Dia tak mancad 가� Sichtaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai jenis.